selamat menikmati aku dari Masrullah Pakih dan ini dia geteh pengharap oh iya untuk linknya nanti saya akan sertakan di box deskripsi teman-teman sebelum kita masuk ke kisahnya, biasa ya kita berbelah dulu ini dia geteh pengharap sang pemutus ruguh nyawa ini adalah peninggalan kakekmu yang dulu menjadi tempat bermain ibumu sebelum semuanya tercium ilmu iblis ucap lelaki tua berkain batik lengan panjang pada pemuda berjelana dasar dengan paduan kemeja lengan pendek garis-garis sang pemuda seperti tak begitu tertarik dengan semua ucapan lelaki tua itu ia lebih fokus pada beda-beda yang penuh debu dan tertutupi sarang laba-laba satu persatu tangannya menyentuh semua barang dalam kamar berhawa pengap itu namun sepertinya tak ada satu barang pun yang menarik perhatiannya sang pemuda kembali memasuki kamar-kamar berikutnya tapi tetap sama hanya melihat dan menyentuh tanpa ada rasa tertarik hingga sampai di kamar paling ujung belakang yang terlihat paling kecil langkah kakenya tertahan sejenak ketika akan menapak ke dalam ada keraguan dalam hatinya saat akan menyentuh gagang pintu yang terbuat dari kayu tua yang halus dan mengkilap sedikit aneh hawa yang ia rasakan dari kamar berukuran 2x3 berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya jangan kamu buka satu bisikan tegas masuk gendang telinganya membuatnya sedikit terjingkat ini kamar siapa dulunya mbah? ucapnya bertanya padalah laki tua yang mengekor di belakangnya mbah tidak tahu pastinya tapi menurut beberapa orang yang dekat dengan orang tua dulu kamar ini adalah kamar ritual nenekmu sebab keluargamu dulu sudah mbah yang diteruskan sahut sang pemuda memotong ucapan laki tua yang seketika terdiam sembari membutuhkan kopiah lusuhnya nyeri dalam dadanya sangat terasa jika ia mengingat semua cerita masa lalu keluarganya meskipun sudah berlalu puluhan tahun toh masih saja ada bekas yang sulit ia hilangkan sang pemuda yang urung membuka pintu kamar terakhir melangkah mundur dan membuka pintu yang menghubungkan dengan halaman belakang yang lumayan luas tampak daun-daun kering berserakan menumpuk sampai menutup tanah berpasir berasal dari beberapa pohon besar tinggi menjulang tanpa buah sinum dan lembab itulah yang dirasakan sang pemuda saat menapaki langkah demi langkah menyejagi halaman memanjang siuta nangis sore tak seberapa kencang namun membawa kabut-kabut tipis sejenak mengaburkan padangannya aneh pikirnya bagaimana mungkin alam sore dengan langit begitu cerah memunculkan kabut hitam ah mungkin kebetulan saja gumbapnya cepat-cepat membuang pikiran liarnya meski dalam hatinya tak mengingkari hawa aneh yang kembali menyusupi benaknya sang pemuda mempercepat langkahnya menyusuri halaman dan segera kembali ke dalam rumah dimana sang lelaki tua sudah menunggunya di teras depan dengan wajah penuh kecemasan ada apa mbah tanya sang pemuda heran saat menangkap raut wajah penuh khawatir dari lelaki tua yang tengah meremas jemarnya sendiri gak apa-apa mas mbah hanya tidak terbiasa disini saat suruh seperti ini jawab lelaki tua masih dengan kecemasan ya sudah mbah saya pamit maaf tak bisa mampir karena saya ada urusan lain terima kasih mbah sudah mau menemani saya oh ya besok kalau yang mau ngontrak rumah ini jadi tolong mbah urus semuanya ucap sang pemuda berlalu setelah menjabat tangan dan sedikit membungkukan badan pada sang lelaki tua termangu sang lelaki tua sepeninggalan pemuda tampan pewaris rumah yang sudah beberapa tahun ini ia jaga ada kesan tak enak saat rumah yang dikosongkan puluhan tahun kini akan ditempati kembali sebab ia tahu sedikit banyak tentang sejarah kelam rumah peninggalan dari kakek dan nenek pemuda tadi yang terkenal pengadut kejawen namun bukan itu yang membuatnya khawatir tapi tragedi dibalik kosongnya rumah tersebut hal yang sama juga telah dilakukan seorang pemuda berkemeja dengan setelan jas hitam ia nampak berjalan menyusuri tiap lorong rumah mewah berlantai dua yang sepertinya lama dikosongkan di belakangnya tampak seorang lelaki tua dan lelaki setelah bayar mengikuti langkahnya sang lelaki muda terlihat biasa-biasa saja ia menatapi tiap-tiap jengkal bangunan berornamen kental khas jawa tapi berbeda dengan sang lelaki tua berbelangkon wajahnya menyiratkan ketakutan dengan padangan menunduk apalagi saat ketiganya memasuki halaman belakang dimana sebuah pendopo dan bangunan kecil bersebelahan masih tampak kokoh berdiri sang lelaki tua tampak sedikit gemetar dengan wajah memucat siapa yang merawat rumah ini mbah tanya lelaki muda pada lelaki tua berbelangkon tanpa menoleh gimana entah arjimas mereka warga sekitar tapi hanya siang saja setelah menghidupkan lampu sore mereka pulang jawab sang lelaki tua menunduk kenapa kalau malam gak ada yang nunggu apa takut karena cerita angker rumah ini sahut sang lelaki muda dengan sunggingan sinis dari sudut bibirnya tak ada jawaban dari lelaki tua bahkan ia semakin menunduk mendengar penuturan lelaki muda yang kini mewarisi rumah tua berlantai dua peninggalan seorang tokoh yang aman disegani dan paling tersohor puluhan tahun silam sang lelaki tua tak menampik anggapan yang diucapkan lelaki muda tersebut sebab ia tahu bahkan masyarakat sekitar pun banyak yang tahu akan sejarah hitam rumah itu dimana di setiap sudut dan pilar bangunan dari depan dan belakang tercium aroma anggar dari kekuatan hitam yang sudah menelan banyak nyawa hujan hampir turun seru sesosok perempuan berusia 45an tahun bertapih kain jarik dengan setelan kebaya hitam nampak ayuh dan anggun dengan sanggulan rambut berkonde iya bu sahut lelaki muda yang mempercepat langkahnya setelah tangannya mengambil dan menenteng tiga bungkus kantong hitam dari dalam mobilnya sang lelaki muda berkemeja hitam lengan panjang kembali memelankan langkahnya kala ia sudah bisa menyusul sosok wanita dengan wangi kasturi keduanya kini berjalan beriringan menyusuri jalanan setapak yang di api dua sungai kecil sebagai sarana pengairan sawah-sawah milik penduduk yang menghampar seluas mata memandang hawa sejuk seketika terserap dalam tubuh keduanya saat langkah mereka memasuki sebuah gapura terbuat dari bambu tanpa tulisan sejenak sang pemuda tertegun ketika wanita di depannya berhenti dan memejamkan matanya seraya meruduk di depan tiga buah gundukan susunan batu-batu yang sudah berlumut sanjaya ucapkan salam pada yang-yangmu tegur sang wanita ayu saat melihat lelaki muda yang tak lain sanjaya hanya terdiam di belakangnya baik bu sahut sanjaya seraya memejamkan matanya namun dari gerakan bibirnya ucapan salam yang dilakukan sanjaya terlihat berbeda dengan sang ibu setelah selesai sanjaya mengedarkan padangannya menetapi satu persatu tiga buah gundukan batu dengan salah satu diantaranya paling tinggi dan memanjang terlihat aneh saat ibunya membakar masing-masing tiga dupa dan menancapkan pada tiap-tiap pangkal gundukan dengan sebuah nisan sedikit meninggi bukan karena aroma dupa yang menyengat melainkan asap dupa yang menyebar seolah membentuk sebuah bayang-bayang seperti tengah menetapi dirinya bawah sini bunganya sedikit kaget sanjaya saat ibunya meminta tiga kantong hitam yang ternyata berisi bunga tiga warna sanjaya semakin terpekur setelah menyerahkan bungkusan berisi bunga yang kemudian ditaburkan oleh ibunya tak ada yang menarik bagi sanjaya kecuali kesan seram dari bangunan beratapkan genteng yang tampak tak terurus mulai dari tiang-tiang penyaga yang mulai rapuh hingga rumput yang lumayan tinggi mengitari luar bangunan sejenak sanjaya terdiam batinya tiba-tiba saja tercekat manakala wangi dupa yang tercium semenjak dibakar ibunya mendadak bercampur bau aneh sanjaya kemudian mengedarkan pandangannya mengelilingi sekitaran tempat makam leluhurnya namun hanya hembusan angin dingin dan sosok ibunya yang tengah duduk bersimpu menghadap tiga makam yang ia lihat sanjaya semakin merasa hawa sekitar tempat itu terasa begitu lembab dan dingin saat gelombang angin riu masuk dengan membawa bau aneh mengalahkan bau aneh kembang dan dupa yang awal menyebar sampai beberapa saat kemudian sanjaya yang masih berdiri di belakang ibunya tersurut mundur mendapati satu sosok lelaki bertelanjang dada tengah berdiri di luar bangunan sedang menatapnya wajahnya pucat tetap hanya sendu dan kosong menimbulkan rasa ibadah dalam jiwa sanjaya sebelum berubah menjadi rasa takut ketika melihat sebuah luka mengangat di bagian dada sebelah kirinya jangan hiraukan sosok itu terjingkat sanjaya mendengar sentakan ibunya yang tiba-tiba sudah berdiri dan menarik langannya keluar dengan buru-buru sanjaya yang terkejut terpaksa menuruti langkah ibunya meski batinya menolak apalagi dirinya menangkap wajah tegang ibunya seolah tahu dan ikut melihat sosok lelaki dengan bulatan hitam di kedua matanya yang masih sanjaya lihat tetap berdiri dan memandangi dirinya saat masih terus dalam seretan tetap tunggu bu seru sanjaya menghentikan langkah ibunya setelah berjalan cukup jauh dalam seretan sampai tak terlihat lagi bangunan makam beserta sosok lelaki yang membuatnya penasaran ada apa dengan ibu? tanya sanjaya yang sedikit memelankan suaranya ibu tidak apa-apa cuma takut kehujanan jawab ibunya sambil mendongalkan wajah ayunya yang memang saat itu langit sudah gelap tertutupi awan-awan hitam tidak ibu berbohong ibu melihat sosok tadi kan dan dan kenapa ibu sepertinya ketakutan sekali sangga sanjaya sedikit parau sanjaya sejak kapan kamu berani membantah sengit ibumu ketika sanjaya tertunduk mendengar kalimat tegas ibunya yang baru kali ininya dengar sudah lah kita pulang sekarang ajak ibunya yang langsung bergegas berdekati mobil sanjaya masih diam termangung sebelum ikut menyusul ibunya yang lebih dulu berlalu namun lagi-lagi langkah sanjaya kembali harus tertahan ketika matanya menangkap satu sosok perempuan berselendang merah berdiri di pinggir persimbangan jalan masuk ke makam leluhurnya tengah menatap sambil tersenyum padanya sanjaya kembali suara keras ibunya memanggil membuyarkan rasa penasaran pada sosok wanita yang masih tersenyum seperti sudah begitu mengenalinya apalagi yang kamu lihat tanya ibunya sedikit ketus saat ia mulai menjalankan mobilnya perlahan apa sosok lelaki tadi sambung ibunya bukan bu tapi jawab sanjaya terputus entah kenapa sanjaya enggan menyebut sosok wanita berkemban dan berselendang merah kepada ibunya seperti ada satu kekuatan membisiki yang melarangnya sejenak sanjaya tertolong dari kejaran pertanyaan ibunya yang terlihat bertambah penasaran dengan jawabannya yang terputus ketika dering hp dari saku celananya membuat ibunya kurung bertanya sebuah percakapan terdengar mengalir biasa saja antara sanjaya dan seorang yang baru saja menghubunginya lewat hp seperti tak menarik perhatian sosok ibunya yang duduk di sebelahnya sebelum memasuki sebuah percakapan serius hingga membuat sang ibu mengerutkan kening dan menegang apa yang akan kamu lakukan dengan rumah kita sanjaya tanya sang ibu setelah sanjaya menyudahi obrolannya di handphone ada orang mau mengontraknya bu jawab sanjaya sambil menoreh ke arah ibunya sebentar nampak raut wajah ibu dari sanjaya yang tak lain adalah huri menyeratkan rasa khawatir penuh kecemasan mendengar penuturan anaknya yang panjang lebar tentang rumah yang sudah terjadi kesepakatan dikontrakkan beberapa kali dirinya memberi satu alasan agar membatalkan tapi nampaknya sanjaya juga bersikukuh dengan alasan sudah terlanjur bersepakat huri yang baru saja dilanda gelisah dengan kemunculan sesosok lelaki sama persis dengan satu sosok puluhan tahun sudah binasa dan lenyap kini harus kembali dihadapkan dengan kecemasan tentang rumah peninggalan orang tuanya yang ia tahu masih dinaungi satu kekuatan hitam balak projo dari tertanamnya lemah iran colosuto apalagi saat terakhir laswati ibunya dan bayang salah satu ayahnya sempat celaka saat nekat ingin menghancurkan kekuatan hitam itu oleh salah satu makhluk yang bercokol dan sudah menjadikan jenggoro di rumah itu jangkong gemericik tetesan air dari atap genteng yang tersiram hujan tak begitu lebat sedikit menambah keresahan seraut wajah bersihinan taman milik sanjaya dirinya yang baru saja tiba di rumah beberapa puluh menit lalu masih dibayang-bayangi dua sosok yang ia lihat di makam leluhurnya bukan hanya itu reaksi ibunya yang sedemikian takut akan salah satu sosok meninggalkan kelebatan pertanyaan yang sulit ia jawab sendiri sebab sosok ibunya yang ia tahu biasa dengan hal-hal takasat mata belum pernah sekalipun merasa takut meski melihat semengerikan dan paling menyeramkan sekalipun sanjaya merasakan ada satu sekat yang membatasi dirinya untuk mengetahui semua jati dirinya sekat yang memang ibunya jaga agar dirinya tidak tahu atau lebih tepatnya tak boleh tahu tarikan hafas berat yang dihempaskan begitu saja seolah mewakili beban pikiran yang dibikulnya berkali-kali matanya mengerjap menatapi gelap malam berhawa dingin dari jendela yang sengaja ia buka membiarkan hembusan angin masuk menerpa wajah dan mengibas rambut lurusnya sampai satu derap langkah kaki yang berhenti tepat di belakangnya membuatnya tersadar dari lamunan ibu siapanya lembut ketika membalikan tubuh dan mendapati sosok anggun ibunya sudah berdiri dengan tersenyum sanjaya sebentar terdiam wajahnya menyiratkan satu keheranan melihat sosok ibunya yang tak pernah melakukan satu hal dan kini tengah ia lihat nyata yaitu tersenyum sanjaya anakku malam ini ibu ingin mengajakmu ke suatu tempat yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan dalam hatimu lembut suara sosok ibunya masuk ke telinganya maksud ibu tanya sanjaya sembari mengerutkan keningnya bukankah kamu ingin tahu semuanya jawab sosok ibunya masih dengan lembut dan seluas senyum menghiasi sudut bibirnya sanjaya semakin mengerenjitkan kening mendengar ucapan sosok ibunya yang bisa tahu isi pikiran dan benaknya apalagi sikap sosok ibunya yang sama sekali belum pernah dirinya lihat sebelumnya ditambah bau wangi bunga kamboja yang takkan pernah sekalipun dipakai wuri ibunya yang sedikit membuatnya curiga kenapa diam sanjaya kembali sosok ibunya bertanya yang kini seraya menatap tajam bola mata sanjaya ada getaran aneh yang sanjaya rasakan ketika tatapannya beradu dengan sorot mata sosok ibunya desiran dalam darahnya pun seolah ikut menghangat seiring detak jantungnya yang ikut mulai memburu apalagi saat tangan lembut sosok ibunya menyentuh punda kekarnya mata sanjaya berubah sayu sekarang ikut ibu ya seketika sanjaya mengangguk mendengar ajakan sosok ibunya yang kembali tersenyum dengan menggandeng lengan dan menuntunnya melangkah namun baru tiga langkah sanjaya dan sosok ibunya meninggalkan ruang tamu rumah prabon yang penuh lakukan ukiran khas jawa kuno peninggalan kirengkoh satu bentakan keras membuat kaki keduanya terhenti berhenti dan lepaskan kembali suara bentakan keras dari arah belakang terdengar memaksa keduanya membalikan badan belum sempat keduanya melihat jelas siapa pemilik suara lantang saat baru membalikan badan tiba-tiba sapuan angin panas menghantam tubuh mereka kemudian kemudian disusul jeritan melengking dari sosok yang menggandeng sanjaya setelah terpisah dan terpental ke belakang menghantam dinding papan sedang sanjaya yang ikut terjengkang dan terduduk di sebelah pintu utama terbelala kaget saat matanya melihat jelas sosok yang berdiri tegak memegang sebuah kris berkepala naga dan bermata hijau adalah wuri ibunya ibu gumamnya lirih sejenak perasaan bingung menggurat pada wajah sanjaya namun sesaat kemudian terjawab kala satu sosok yang sempat menggandengnya berdiri dan menyeringai kini bukan lagi sosok ayunan anggun menyerupai ibunya yang terlihat di matanya melainkan sosok perempuan berambut acak-acakan bergaun putih panjang dengan dua bola mata putih rata sanjaya yang terkejut melihat sosok itu spontan melompat ke arah ibunya wajahnya semakin memucat mendengar tawang gigik dari sosok berbau amis yang sedikit mulai mendekat berbeda 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 dengan ibunya meski wajahnya tegang tapi tak terlihat sedikitpun rasa takut bahkan bibirnya masih sempat menyunggingkan senyum sinis pada sosok yang dulu pernah dilihatnya lawean lenggan sedikit terkejut sosok perempuan berwajah pucat lemir setelah menatap lekat-lekat dengan bola mata putihnya keris yang masih terhunus di tangan wuri siapa lagi yang menyuruhmu mengganggu anakku tanya wuri tegas tak ada sahutan sosok itu hanya terdiam sembari terus menatapi keris teracung padanya seperti menyadari jika keris yang dipegang wuri bukan sebuah keris biasa dan main-main rupanya kamu sudah menjadi terakhir lawean lenggan pantas matamu tak bisa dikelabuhi tapi aku tak akan menyerah begitu saja aku akan tetap membawa getih pengarap yang sudah puluhan tahun aku menunggunya sahut sosok itu begitu mengenali siapa wuri sebenarnya silahkan kalau mampu jawab wuri sengit wuri yang tahu dengan siapa dirinya tengah berhadapan tak ingin kecolongan segera jari-jari tangannya melepas salah satu batu hijau yang menempel pada gagang keris sebagai mata dari kepala naga ketika wuri melakukan itu nampak sosok bergaun putih rusuh terkesiap bahkan ia berinsut mundur dan ingin menghindar saat wuri menggenggam batu itu namun sayang usahanya sia-sia tubuhnya tak mampu mengelak ketika batu hijau yang dilempar wuri melayang dan tepat mengena bagian dada jeritan melengking seketika kembali terdengar dan lebih menyayat dari sosok bergaun putih yang terkapar dengan dada mengepulkan asap asap hitam tipis mulutnya merintih dan terkadang mengerang mata putihnya melotot ke atas sebelum akhirnya ia kembali menjerit panjang dan semakin membeliakan mata putihnya saat uri mengujamkan keris di tangannya tepat di dada sebelah kiri sosok itu bau gosong menyengat sebentar merebak mengiringi lenyapnya sosok bergaun putih yang meninggalkan bekas hitam di lantai uri sejenak terdiam sambil menyeka keringat di wajahnya yang terlihat selalu kelelahan setiap ia menggunakan keris simbol turun temurun terah rengkol ibu maafkan sanjaya ucap sanjaya disertai isakan saat bersimbu di kaki uri uri yang saat itu juga merasakan panas di kedua matanya menengadahkan wajahnya bayangan bayangan kejadian puluhan tahun silam yang sangat ia sesalkan seakan ikut berkejaran dengan air mata yang sudah hampir mengalir di pipi sanjaya anakku kamu tahu siapa sosok yang hampir membawamu tadi tanya uri pada sanjaya yang masih bersimbu di kakinya dia salah satu dari puluhan bahkan ratusan makhluk yang menginginkan darahmu jelas uri setelah melihat gelengan kepala dari sanjaya itulah mengapa ibu selalu mengkhawatirkanmu sambung uri mengapa mereka menginginkan saya bu ada apa di dalam diri saya ada apa dengan hidup sanjaya bu tanya sanjaya bertubi-tubi seraya mendongakan wajahnya dan saat merasa aneh mendengar penuturan ibunya uri yang sekilas melihat wajah anaknya kembali menengadakan wajahnya ke atas sebelum menjawab ketahuilah anakku mereka yang mengincarmu mereka yang menginginkanmu bukan tanpa alasan sejinak uri terdiam dan menarik nafas dalam-dalam sebelum meneruskan karena kamu lahir dari keturunan geteh pancer dan juga cucu dari seorang pemilik rogoh nyawa meskipun ayahmu gagal menjadi penerus rogoh nyawa dan menjadi ranggi anong namun dalam darahmu tetap mengalir geteh pengharap dan dari darahmu juga kelak ibu berharap bisa menghapus semua keangkara murkaan akibat perseketuan dan pertikaian yang menelan banyak nyawa termasuk sebagian besar dari keluarga ibu sendiri bahkan ayangmu wardoyo dan pak demu tak sempat melihat kelahiranmu mereka meninggal di banyuwangi saat berusaha menyelamatkan ibu belum lagi ayang-ayangmu dan saudara ibu yang lain luka yang ditorehkan dari semua cerita ini begitu membekas anakku kelak kamu pasti akan tahu semuanya bungkas suri dan mengakhiri ceritanya bagaikan tersengat listrik bubu sanjaya mendengar cerita ringkas ibunya darahnya seolah beku membuat tubuhnya dingin matanya menatap tajam ke lantai kayu berlapis kain tipis seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia dengar dari ibunya adalah suatu kebenaran jika dirinya seorang gete pengharap satu gumaman lirih terdengar penuh harap dari bibir seorang lelaki tua berkopiah lusuh semoga mereka mengurungkan matanya menyorot lepas menatapi gerbang tak berpintu yang redup tertutup sinungnya dua buah pohon besar dan tinggi yang berdiri di kanan kiri wajahnya yang sudah mulai dipenuhi kerutan menggurat keresahan dan terlihat samar dari bayang-bayang kepulan asap tebal segulung rokok hasil olahan tangannya sendiri sampai beberapa saat kemudian wajahnya mendadak mempias seperti menahan rasa takut karena telinganya mulai mendengar sesuatu dari belakang tepatnya dari dalam rumah yang masih tertutup sang lelaki tua berkain batik semakin memucat saat suara tarhim terdengar nyaring menandakan jika sebentar lagi masuk waktu maghrib itu artinya waktu yang paling ia takuti saat berada di sekitaran rumah itu telah tiba surup mungkin mereka benar-benar urung datang gumamnya sembari beranjak dan berlalu dengan cepat meninggalkan teras setelah merasa yakin jika yang ditunggunya takkan datang namun baru saja tiga langkah kakinya menapak di halaman tanah berpasir tiba-tiba matanya dikejutkan cahaya menyorot dari sebuah mobil yang baru saja berbelok dan masuk ke halaman tiga orang lelaki yang berada di dalam mobil segera beranjak turun dan mendekati lelaki tua yang berdiri terpaku jenengan mbah toha tanya salah satu dari tiga lelaki muda berkemeja kotak-kotak sambil menenteng tas hitam jih pak jawab lelaki tua yang mengiakan namanya disebut mbah toha oh saya pandi dan ini rekan-rekan kerja saya wasis dan tanto ucap laki-laki muda yang memperkenalkan diri dan kedua temannya itu sambil menurunkan tangan mbah toha langsung menyambut uluran tangan ketiga lelaki muda yang sebenarnya ia sudah tahu akan kedatangan dan tujuannya nampak seolah senyum yang dipaksa keluar dari bibir tuang mbah toha saat berbahasa basis cenak sebelum mengantarkan ketiga lelaki itu memasuki rumah yang sama sekali belum pernah dimasukinya saat malam meski sudah hampir 10 tahun ia menjaga dan merawatnya wow rumah lawas yang nyaman sepertinya satu kekaguman terlontar dari lelaki muda yang memperkenalkan diri wasis ketika lampu-lampu menyala terang memperjelas isi rumah yang masih banyak menampilkan ciri khas jawa tak jauh beda dengan wasis fandi dan tanto juga terkesima melihat semua ornamen yang masih utuh kental dengan kejawen yang tak mereka mengerti sejarahnya berbeda dengan mbah toha kecemasan seketika menyusup di benak melihat ketiga lelaki yang akan mulai menempati rumah lawas malam itu juga memelihatkan tingkah takjub yang sembrono apa mbah toha yang membersihkan semuanya tanya pandi sedikit mengagetkan mbah toha iiii iya pak tergugup mbah toha tapi bukan karena pertanyaan pandi tampaknya mbah toha tergugup melainkan satu tiupan lembut yang menyapu lehernya mbah toha kenapa tanya tanto seperti menyadari kecemasan mbah toha tidak apa apa saya hanya ada tanggungan di rumah jadi kalau sudah tidak ada yang diperlukan lagi saya mohon pamit jawab mbah toha pamit setelah memberi alasan meski agak sedikit ragu ketiganya mempersilahkan mbah toha pulang tanto yang menangkap hal aneh dari sikap mbah toha sejenak tertekun ia merasa jika mbah toha menyembunyikan sesuatu dari kecemasan yang terlihat olehnya di raut wajah tua mbah toha eh kita tidurnya kamar sendiri sendiri ya apa gimana nih tanya wasis yang masih antusias dengan segala kenyamanan dalam rumah itu setelah kepergian mbah toha nah terserah kalian saja jawab fandi sambil merogos aku celananya saya mau ngabarin masan jaya dulu kalau kita udah menempati rumahnya mulai malam ini sambung fandi berlalu ke depan sepeninggalan fandi wasis melangkah mendekat ke salah satu kamar paling depan sedang tanto tampak masih berdiri tertegun dengan pandangan mengarah ke belakang entah apa yang mendorongnya saat perlahan kakinya melangkah menuju ruangan belakang melewati lorong tanpa sekat yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur serta tiga kamar tak ada papu yang ia lihat kecuali barang-barang yang sudah dibersihkan batoha dan perabotan baru pesanan mereka namun saat akan berbalik dari salah satu kamar yang terletak paling belakang serta berukuran paling kecil dibanding lainnya tiba-tiba tanto berhenti dan erdiam sejenak wajahnya menciut dengan kening berkerut ketika sayup-sayup telinganya mendengar suara wanita tengah melantunkan sebuah tembang dari dalam kamar itu merasa kurang yakin dengan pendengarannya tanto melangkah pelan mendekati pintu kamar hening yang dirasa tanto ketika ia menempelkan telinga kanannya pada daun pintu membuatnya sedikit lega dan merasa jika hanya perasaannya saja yang berhalu tapi baru saja selangkah tanto menjauh dari pintu lagi-lagi suara liri wanita layaknya sinden kembali terdengar oleh telinga tanto bahkan tak hanya itu tubuh tanto seketika merinding ketika suara tembang dengan syair menyayah dibarengi bau harum kembang melati yang lembut tercium hidungnya tanto yang mulai tersusupi rasa takut dengan jantung berdebar cepat-cepat meninggalkan tempat itu kelegaan sejenak tersirat di wajah tanto setelah sampai di ruang tamu dan melihat Vandi tengah duduk di sofa meski jantungnya masih berdegup kencang tapi setidaknya Kenny timbul sedikit keberanianya dengan adanya Vandi namun perasaan itu bertahan sejenak berawal dari kecerjaan tanto saat suara sapa hanya tak dijawab sama sekali oleh Vandi menimbulkan segudang tanda tanya apalagi ketika Vandi bangkit sekilas mata tanto melihat wajah Vandi yang pucat pasi ditambah bau wangi kamboja semerba keluar dari tubuh Vandi yang berlalu seketika membuat merinding tanto aneh gumam tanto lirih tanto yang kini terduduk sendiri di sofa tamu tertegun memikirkan sikap Vandi yang berlalu kebelakang dengan dia membisu ingin rasanya ia menceritakan terlebih dahulu kejadian yang dirinya alami di belakang tepatnya di kamar paling ujung dimana ia mendengar kidung tembang menyayat dari suara seorang perempuan dari dalam kamar itu tapi sayang Vandi sudah keburu berlalu dengan kebisuannya hampir setengah jam tanto menanti kembalinya Vandi namun yang ditunggunya tak juga muncul rasa heran dan gelisah mulai menggelanyut dalam benak tanto saat semilir angin malah masuk melalui celah-celah atas jendela berhawa lembab heran dengan apa yang tengah dilakukan Vandi sampai begitu lama ia tak kembali gelisah dengan sapuan angin yang dirasanya berbeda dan tak seperti biasanya kegelisahan tantos ketika berubah bingung mencekam dalam benak ketika pintu yang disangkanya telah terkunci tiba-tiba terbuka dan muncul sosok yang tengah ditunggunya Vandi dari depan Tanto terhenyak dan bangkit saat sosok Vandi yang baru masuk berdekatinya rasanya mulai tanyaman dengan segala yang baru saja ia alami matanya menatap lurus wajah Vandi yang terlihat bingung akan sikapnya kamu dari mana sedikit bergetar suara Tanto saat bertanya loh aku dari tadi luar sedang menelpon terus aku dengar kamu memanggilku untuk masuk karena pintu mau kamu kunci jawab Vandi heran melihat sikap Tanto aku aku memanggilmu masuk bukannya kamu tadi sudah di dalam jawab Tanto dengan wajah penuh ekspresi perbatan kecil seketika terjadi antara Tanto dan Vandi yang sama-sama bersikuku dengan keyakinan mereka masing-masing bahkan Vandi terlihat acu saat Tanto mengungkap kejadian ganjil yang dialaminya sampai akhirnya Vandi yang merasa jengkel serta terlihat acu memilih untuk menyudahi dan berlalu sudah lah kita istirahat capek aku ujar Vandi berlalu meninggalkan Tanto yang mematu kamu mau tidur dimana tanya Vandi sebelum ia memilih salah satu kamar terserah kamu mau tidur dimana jawab Tanto datar membuat Vandi menggelengkan kepala sambil melangkah masuk di kamar kedua dari depan Tanto masih berdiri terdiam merekam kembali kejadian demi kejadian yang betul-betul dirasa jengkel dalam rumah itu padahal belum juga semalam ia dan kedua temannya menempati tapi sudah beberapa kali mengalami hal yang tak masuk akal pasti ada sesuatu di rumah ini baru saja Tanto membatin mendadak bulu-bulu halusnya meremang tengguknya menebal saat menyadari dirinya sendiri di ruang tamu seperti tengah diawasi puluhan pasang mata tak tak berlama-lama dalam ketakutan Tanto segera memutuskan untuk masuk ke kamar bersama wasis kamar pertama dari depan yang pernah ditempati sesosok wanita cantik Wuri Handayani berbeda dengan Fandi yang memilih tidur sendiri di kamar kedua meski terlihat bersih dan rapi namun ada rasa tak nyaman menyusu benaknya ketika ia merbahkan tubuhnya diranjang embuk bertilam kain putih nan halus bukan hanya hawa lembab yang membuatnya tak nyaman tapi juga isi dalam kamar Fandi merasa jika kamar yang ia tempati sedikit menyeramkan mulai dari pencahayaan yang remang bentuk ranjang dan segala ornamen kesemuanya dari kayu berukir jawa kuno membuatnya seperti tengah berada di alam jauh malam sudah merambat jauh kesunyian sudah melelapkan sebagian hamba-hamba di bumi namun bagi Fandi malam pertama di rumah itu yang ia kontrak selama urusan kerja bersama kedua temannya terasa begitu panjang penuh kejanggalan ia yang awal menampik anggapan Tanto sedikit demi sedikit mulai membenarkan dan merasakannya sendiri berawal dari telinganya mendengar suara pintu depan terbuka dan tertutup berulang-ulang seolah tengah untuk mainan beberapa saat ia diamkan suara itu sampai akhirnya Fandi yang merasa sudah terganggu beranjak dari pembaringan untuk memastikan tak ada yang aneh dilihat Fandi pintu yang ia yakini sebagai sumber suara berisik terlihat aman dan masih tertutup rapat sebentar Fandi memastikan dengan memeriksa keadaan pintu yang ternyata sudah terkunci sebelum beranjak kembali ke kamar namun baru saja kakinya selangkah masuk kamar tiba-tiba tubuhnya merinding saat hembusan angin lembut teramat dingin menyapu wajah dan lehernya ada keraguan dalam diri Fandi saat itu kala rasa takutnya mulai terbangun dengan satu hal yang baru saja ia rasakan belum lagi suasana kamar yang semakin lembab dan menyeramkan selepas tiupan angin yang seperti ikut masuk tapi Fandi masih mencoba untuk bertahan dan memberanikan diri kembali berbaring mata Fandi mulai mengerjab setelah beberapa kali mulutnya menguap menandakan rasa kantuknya sudah menyerang akan tetapi belum sempat ia terlalap penuh kembali Fandi terjaga dengan keterkejutan matanya dengan cepat mengedar sekeliling menatapi tiap-tiap sudut kamar mencari sumber suara tangisan nirih yang mengusik tidurnya untuk beberapa saat Fandi terdiam seperti tengah memastikan kesadarannya sampai akhirnya wajah Fandi berubah memucat ketika dirinya benar-benar memastikan jika nyata mendengar suara tangisan meratap seorang wanita suara tangisan yang kadang diiringi rintihan kini Fandi bisa pastikan berasal dari kamar sebelah sebuah kamar yang berukuran paling kecil dibanding kamar lainnya dan sempat disinggung oleh Tanto saat debat dengannya namun baru sekarang Fandi percaya jika ada kejanggalan di kamar itu Fandi mulai ketakutan saat suara tangisan dan rintihan sebentar kemudian berubah sebuah jeritan menyelihat berkali-kali apalagi saat itu Fandi juga merasa jika di dalam kamarnya seperti banyak sosok-sosok yang berdiri mengelilingi ranjang sedang menatapinya Fandi akhirnya bangkit dari pembaringan ia sudah tak mampu membendung ketakutan yang menyelimuti dirinya langkahnya cepat meninggalkan kamar dan berniat masuk ke kamar pertama bersama kedua temannya tapi lagi-lagi langkah Fandi harus terhenti bukan saja bau gosong menyengat tercium pekat di hidungnya yang membuat tubuhnya gemetar melainkan satu sosok hitam yang tingginya dua kali dari dirinya sudah berdiri di depan kamar keringat mengucur deras membasahi tubuh Fandi sebelum berubah kaku dan dingin ketika ia menengadakan wajahnya menatap wajah sosok hitam di depannya yang hanya terlihat sorot matanya saja yang putih rata Fandi menjatuhkan tubuhnya yang sudah tak mampu untuk berdiri ia terduduk berselonjor menyandar ke dinding nafasnya tersengal dengan mata mulai sayu dan mengerjab perlahan sebelum semua terlihat gelap seperti hitam sehitam sosok di depannya ini awal yang buruk satu suara berat dari Mbah Toha membuat Tanto dan Wasis saling pandang kening keduanya berkerut menatap penuh rasa penasaran pada wajah tua di hadapan mereka apa maksudnya Mbah Wasis yang tak sabar memberanikan diri bertanya Mbah Toha sendiri seperti mengacukan ucapan Wasis ia tampak fokus memeriksa sekujur tubuh membiru Fandi yang ditemukan Tanto tergeletak di lantai depan kamar Mbah hal buruk apa yang Mbah Toha maksud kembali Wasis yang dirundung rasa penasaran mengulang pertanyaannya pada Mbah Toha sejenak tangan Mbah Toha terhenti dari mengurut kening Fandi ia memalingkan wajah sebentar pada Wasis yang terlihat begitu mengharap sebuah jawaban Omah Iki orang keno gawis sembarangan pakeh cikal pancer seng was ketandur saat kelilingi mulut tak saranki golek kontraan liani jelas Mbah Toha apa Mane koncomu Iki was ketemu rojo jenggolone kini bakal doa rusane yang tetap nekat mbok terus kemangguan kini sambung Mbah Toha dengan penuh ekspresi kekhawatiran ada apa sebenarnya di rumah ini Mbah dan siapa yang sudah menjelakai teman saya ini sahut wasis yang seperti belum percaya dan mengerti dengan penjelasan Mbah Toha maaf saya tidak bisa menceritakannya jawab Mbah Toha sambil berdiri lalu bagaimana dengan keadaan teman saya ini Mbah Tanto yang sedari tadi hanya diam ikut bertanya Mbah Toha terdiam sebentar Mbah Tanya kembali menatap tubuh lemah Fandi yang sudah tertutup selimut menyiratkan keprihatinan tersendiri yang mendalam dengan apa yang sudah menimpa pada diri Fandi temanmu tersandra sukmahnya dan hanya sang pewaris yang bisa mengembalikan kepadanya jawab Mbah Toha seraya menarik nafas panjang sang pewaris apakah sanjay yang Mbah maksud tanya Tanto yang kemudian dijawab anggukan kepala oleh Mbah Toha kalau begitu saya akan meminta tolong pada sanjay yang Mbah kebetulan saya juga mengenalnya sahut Tanto penuh antusias bukan hanya mas sanjay saja tapi juga ibunya sebab ini ada kaitan erat dengan masalah lalu do'uri terang Mbah Toha membuat Tanto terdiam biar saya saja yang menemui mas sanjay dan ibunya biar saya saja yang menemui mas sanjay dan ibunya kalian jaga saja teman kalian ini dan satu lagi jangan pernah menyentuh atau bahkan membuka kamar paling ujung belakang tegas suara Mbah Toha berpesan setelah menyanggupi untuk menemui sang pewaris sanjay sepeninggalan Mbah Toha wasis yang seperti tak percaya akan semua cerita tentang rumah itu menarik paksa Tanto kebelakang tak ada penolakan saat itu dari Tanto namun ketika wasis berhenti tepat di depan pintu kamar ujung Tanto seketika terhenyak mundur apa yang akan kamu lakukan sis sedikit bergetar suara Tanto melihat kenekatan wasis aku tak percaya jika ada syetan bisa mencelakai manusia lagian kenapa juga dengan kamar ini kok sampai gak boleh disentuh wasis dengan tegas mengutarakan rasa ketidak percayaannya dan bersikeras ingin membuka pintu yang sudah 20 tahun lamanya tertutup tapi ketika tangannya baru menyentuh gagang pintu Tanto dengan cepat menepisnya janggilah kamu apa bukti pandi yang sudah seperti itu belum cukup untuk membuka pikiranmu Tanto dengan cepat menarik mundur wasis dari depan pintu dan menyeratnya kembali ke depan apa-apaan kamu ini aku hanya ingin membuktikan apa benar dalam kamar itu ada makhluk yang sudah mencelakai fandi itu saja ujar wasis bersungut-sungut terserah kamu mau percaya atau tidak tapi yang jelas dengan adanya keadaan fandi seperti ini saya harap kamu jangan menambah urusan tambah runyang ingat kita hanya tamu disini tegas kalimat yang diucapkan Tanto sebelum ia beranjak ke kamar depan dimana tubuh fandi terbari tak berapa lama Tanto kembali ke depan sambil menenteng tas hitam ditatapnya lekat-lekat wasis yang duduk terdiam dan menyandar di sofa sebelum menyerahkan hp milik fandi ke tangannya saya akan melapor ke kantor dan sekalian survei lapangan tolong kamu jaga fandi dan ini hp fandi kalau sewaktu-waktu nanti istri atau keluarganya ada yang nelfon kamu angkat tapi ingat jangan kamu katakan keadaan fandi yang sebenarnya pesan Tanto pada wasis yang hanya menerima hp milik fandi tanpa menyahut ucapan apapun kalau ada apa-apa kabari sekali lagi Tanto berpesan sebelum beranjak meninggalkan rumah itu guna mengurus pekerjaan yang seharusnya mereka bertiga namun dikarenakan keadaan fandi maka Tanto terpaksa mewakili kedua temannya disambing dirinya sebagai seorang pelaksana lapangan sekaligus penyuluh Tanto juga terhitung orang paling lama dibanding kedua temannya di sebuah perusahaan penanaman kabel dan proyek tower sepeninggalan Tanto wasis masih terdiam di ruang tamu ia masih termenung dengan segala rasa tak percayanya tapi ketika mengingat ucapan ucapan Tanto ia mengendurkan saraf penasaran yang mengencang bila mengingat dengan apa yang ia dengar tentang rumah itu setelah beberapa jam melewati jalanan ramai sepi dan mengitari perbukitan kecil Mbah Toha akhirnya bisa meregangkan otot-ototnya yang kaku saat sepeda motor yang memboncengnya berhenti di halaman sebuah rumah juglu bergaya ciri khas Jawa rumah yang dipenuhi dengan lekukan dan ukiran indah bernuansa keraton menggambarkan jika sang pemilik rumah adalah orang yang menjunjung tinggi satu nilai budaya dan tradisi begitu kuat Mbah Toha yang tahu tentang siapa dulunya pemilik rumah itu sedikit sungkan saat berjalan ke teras berpilar kayu jati berlekuk ukiran langkahnya penuh hati-hati yang diikuti seorang pemuda pemboncengnya dengan memberanikan diri Mbah Toha mengetuk pelan daun pintu tebal yang mengkilap sejenak Mbah Toha bersabar menunggu sampai akhirnya terdengar sahutan lembut dari dalam lalu lalu disusul terbukanya daun pintu Mbah Toha dan sang pemuda seketika menunduk penuh hormat saat muncul di hadapan mereka sesosok wanita ayu bergelung selaras dengan kebaya batik dan kain jarik sebagai bawahannya Mbah Toha monggo masuk Mbah pelan dan penuh dibawa suara wanita anggun membersilahkan tamu yang sudah dikenalnya Mbah Toha mengangguk pelan dan langsung mengikuti langkah gemulai wanita yang sebenarnya terpauh jauh usianya lebih muda akan tetapi dengan beberapa alasan membuat Mbah Toha yang lebih tua seakan lebih menghormatinya sepertinya ada hal yang sangat penting sampai Mbah Toha menyempatkan diri datang kesini ucap sang wanita setelah berbahasa-bahasi sebentar seraya menuangkan air teh ke dalam dua cangkir yang disuguhkan untuk Mbah Toha dan pengantarnya benarnya ini ada kaitannya dengan tiga orang yang menempati rumah prabon di sana jawab Mbah Toha setelah sedikit meneguk teh yang disuguhkan sosok wanita yang tak lain adalah Wuri mengeringitkan keningnya dan sebentar kemudian berubah menegang kalau Mbah Toha mulai menceritakan semua kejadian yang menimpa Fandi beberapa kali Wuri menarik nafas panjang seperti tengah menahan satu beban berat dalam batin saat Mbah Toha menyinggung nama-nama yang ia tahu sebagai penunggu rumah prabon dan sudah menjadikannya sebagai sebuah jenggolo suasana sesaat hening setelah Mbah Toha selesai bercerita ia menunduk menunggu Wuri yang terdiam seperti tengah mencerna semua cerita dari Mbah Toha yang mau tidak mau memaksa ia mengulas balik peristiwa demi peristiwa di rumah itu sampai membuat matanya panas dan menggulirkan dua air bening tanpa terasa sebentar Wuri mengusap air matanya seraya menatap Mbah Toha dengan seolah senyum yang dipaksa membuat Mbah Toha terlihat ibah maaf Mbah untuk urusan ini saya akan bertanggung jawab dengan Sanjaya tapi karena Sanjaya masih pergi jadi saya menunggu Sanjaya dulu Mbah ucap Wuri sedikit parau Mbah Toha terlihat mengangguk pelan mengerti dan menyadari dengan apa dan semua yang tengah dirasakan sosok ayu terakhir rengkosa Smito yang juga pemegang pusaka simbol lawean lenggan dari penguasa pesisir selatan hari beranjak sore wasis yang sudah dihinggapi rasa bosan terlihat mondar mandir sesekali matanya menatap gerbang tak berpintu berharap Tanto segera datang namun dari langit dengan semburat kemerah-merahan sampai berangsur tertutup awan hitam orang yang ditunggunya tak juga muncul bahkan sudah tak terhitung ia mencoba menghubungi lewat handphone tapi sayang juga tak bisa tersambung dengan Tanto bosan penat dan jengkel membaur di benak wasis ia kemudian memutuskan menutup pintu dan berniat untuk mandi akan tetapi ketika kakinya berada tepat di depan pintu kamar ujung lagi-lagi rasa penasaran menghinggapinya terdiam wasis menatap pintu yang tinggal berjarak dua langkah dari tempatnya berdiri seperti sedang menimbang-nimbang antara keraguan dan rasa penasarannya sampai akhirnya kakinya mantap melangkah mendekati pintu yang terdapat ukiran bunga di tengahnya perlahan tangan wasis mendorong gagang kayu yang menempel di daun pintu tak berkunci terdengar suara derit pelan saat sedikit demi sedikit pintu terbuka lalu berganti sunyi saat pintu sudah terbuka lebar wasis tertegun menatap ruang kamar yang gelap dan berhawa lembab takde apapun yang bisa dilihat oleh matanya namun justru membuat wasis semakin diburu rasa penasaran apa yang aneh dari kamar ini sampai sampai tak boleh dibuka gumam wasis sembari melangkah masuk ke dalam kamar wasis kembali mengedarkan matanya menatapi seluruh ruang kamar yang gelap saat ia sudah berada di dalam kamar tapi lagi-lagi ia tak menemukan apa-apa sesaat sebelum wasis yang sudah berniat meninggalkan kamar itu tiba-tiba matanya dikejutkan dua kerlipan berwarna merah tepat lurus di depannya seketika wasis mengulungkan niatnya untuk meninggalkan kamar ia beralih dan tertarik dengan dua larik kerlipan yang dirasa menarik baginya setapak demi setapak wasis lalui sambil terus menatapi dua larik merah yang dirasanya begitu dekat tanpa disadari jika keganjilan sudah terjadi wasis terus melangkah menembus gelap ruang yang ia lalui sampai ketika kakinya mulai merasakan lantai teramat dingin di saat itulah baru ia merasakan keanehan wajah wasis mendadak pucat saat menyadari ada hal yang tak masuk akal dimana ia awal memasuki sebuah kamar yang hanya berukuran dua kali tiga tapi kini dirinya seperti menyusuri lorong-lorong gelap tanpa ujung wasis benar-benar panik tangannya meraba-raba seperti ingin memastikan namun hanya dinding lembab yang tersentuh jarinya membuat ketakutannya mencuat setelah yakin jika ia memang berada di suatu tempat yang tak dirinya ketahui sebentar wasis terdiam mencoba berpikir tenang sembari sesekali berteriak meminta tolong tapi teriakan teriakan wasis hanya menghasilkan pantulan suaranya sendiri yang mengema dengan tubuh gemetar wasis kembali berjalan menyusuri lorong lembab dan gelap tanpa tahu arah berharap akan ada jalan baginya untuk bisa keluar sampai pada titik dimana tubuhnya terduduk lemas wasis dikejutkan dengan suara riuh dari arah depannya setitik harapan seketika memancar dari sorot mata wasis yang kemudian memaksa tubuhnya untuk bangkit mengayunkan langkah kaki penuh semangat dan berharap bisa segera lepas dari ketakutan yang meneranya wajah wasis sejenak menyirat satu kelegaan ketika menemukan ujung lorong bercahaya terang bukan hanya itu suara riuh yang membuat dirinya bersemangat juga terdengar dari arah ujung lorong membuatnya yakin jika itu adalah jalan keluar dari lorong menakutkan berhawa lembab wasis terlihat bisa bernafas lega setelah sampai di ujung lorong dan mendapati tempat terang yang ramai ia sempat terduduk dan sebentar membaringkan tubuhnya melepas rasa takut dan meredam nafasnya ia masih memburu namun tak berapa lama setelah wasis terlihat tenang mendadak wajahnya kembali menegang ketika hidungnya tiba-tiba mencium bau wangi kambuja yang teramat menyengat buru-buru wasis bangkit untuk memastikan bau kembang yang ia tahu adalah kembang kuburan matanya menatap tempat lapang yang terang dengan banyak manusia berseriweran hilir mudik satu persatu wasis menatap tiap-tiap orang yang berdialan dekat dengan tempatnya berdiri lama wasis terbenglong bingung dengan keadaan di sekelilingnya kanehan kembali ia rasakan ketika mengamati seluruh tempat layaknya tanah lapang yang sangat asing baginya apalagi saat dengan seksama matanya melihat orang-orang yang berlalu lalang wasis semakin merasakan keganjilan dimana wajah dan kulit tubuh mereka semuanya putih memucat serta terdapat bulatan hitam di mata luarnya tapi yang membuat tubuh wasis ketika merinding ketakutan adalah bawang ikan boja ternyata bersumber dari tubuh mereka dimana aku wasis bergumam dalam hati ia benar-benar merasa asing dengan tempat dan setiap sosok yang ada di sekitarnya suatu tempat berhawal lembab tanpa wasis tahu arah timur dan barat perlahan wasis yang sudah tersusupi rasa takut melangkahkan kakinya melewati dan bersimpangan dengan sosok-sosok berwajah pucat serta tubuh beraroma wangi bunga kamboja mereka berjalan berlalu-lalang dengan diam tatapan mereka kosong tak memperdulikan kehadiran wasis selangkah demi selangkah wasis menapak lantai tanah dingin berharap akan menemukan jalan ataupun seseorang yang mungkin dikenalnya namun sampai beberapa saat lamanya wasis tetap tak menemukan apapun yang menjadi harapannya wasis baru menghentikan langkahnya sejenak kalah melihat sebuah gapura bersusun batu bata merah dengan tinggi tiga kali tubuhnya meski merasa aneh wasis dengan sisa-sisa keberanian tetap meneruskan langkahnya menjejaki lima tingkat tangga batu berlumut dan masuk ke dalam gapuro tapi sebentar kemudian setelah menuruni dan dua langkah masuk tubuh wasis diam terpaku matanya terbelalak menatap ngeri puluhan sosok di dalam gapuro sosok-sosok bertubuh jangkung kurus kering kerontang tanpa daging dan hanya seperti tulang berbalut kulit berwarna hitam gelap namun saat sosok-sosok itu bersamaan menatap wasis kengerian kembali terlihat dari bola-bola mata mereka yang putih rata lutut wasis seketika goyah tubuhnya gemetar hebat ketakutannya memuncak manakala sosok-sosok yang menyadari kehadirannya perlahan mendekat langkah mereka pelan tak bersuara seolah tak berbicak tanah wasis tersungkur tertunduk dengan lutut menopang sekilas ia masih melihat kaki-kaki kurus hitam tinggal beberapa jengkal dari tempatnya sebelum sesuatu ia rasakan melilit kuat tubuh lemahnya wasis mencoba mencari tahu tentang apa yang membekap tubuhnya ia mengangkat wajahnya melihat lembar-lembar putih yang antah datangnya dari mana tiba-tiba sudah menempel kuat ia berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang tak seberapa namun sia-sia sebentar mata wasis menatap lurus ke depan dimana dari sebuah bangunan seperti pendopo keluar sosok tinggi dua kali lebih tinggi dari sosok-sosok yang berada di depannya matanya menyorot putih tajam sebesar kepalan tangan menunjukkan satu amarah yang meletup saat kilat-kilat merah menyabar di sekitaran tubuhnya pak tubuh wasis mendadak panas setelah merasakan tamparan lumayan kuat pada bagian kepala belakang hingga sesaat kemudian membuat kepalanya sangat berat dengan mata melemah meski hanya untuk segedar mengercap kuat tubuh wasis terlempas ke tanah membuatnya kembali tersadar dan membuka mata perlahan erangan dan lenguhan pertama kali yang keluar dari mulut wasis saat merasakan tulang-tulang di tubuhnya seperti remuk ia hanya mampu terbaring lemah sambil meringis sebelum beberapa tangan mencengkram lengannya dan cepat-cepat menyeretnya menjauh dari tempat itu umpatan-umpatan keras dan sengit mendadak memenuhi rongga telinga wasis membuatnya kembali berpikir dan berusaha memulihkan ingatannya sedikit demi sedikit wasis mencerna mencoba mengenali sekitar tempatnya kini berada ingatan wasis sebentar terbantu dengan beberapa sosok yang berdiri mebelakanginya menyadarkannya jika ia kini tengah terduduk menyandar di tembok dinding teras meski belum sepenuhnya mengerti tentang apa sebenarnya yang tengah dirinya alami tapi wasis kini tahu dan yakin bahwa ia telah berada di alam nyata bertambah keyakinannya saat melihat dengan jelas salah satu sosok yang baru saja mengumpat dirinya dengan sengit Mbah Toha wajah wasis bertambah lega dengan kemunculan seorang teman kerjanya Tanto yang mendekati dan menyodorkan segelas air putih padanya syukur sis kamu selamat nih minum dulu wasis segera menerima segelas air yang disodorkan tanpa menghiraukan ucapan Tanto tapi baru dua teguk mendadak wasis memuntahkan air di mulutnya wajahnya menegang menatap Tanto yang terlihat santai air apa ini Tanto tanya masih seliri sambil mengusap lidahnya pelan ini air sudah didoain sama beliau biar kamu bebas dari pengaruh syetan yang memburumu sahut Tanto seraya menunjuk sesosok lelaki bersorban yang berdiri berdampingan dengan seorang lelaki muda tengah menghadap sebuah pohon besar dan tinggi menculang udah kamu habisin aja jangan dipikir rasanya yang penting kamu bisa pulih kembali Tanto kembali menyodorkan gelas berisi sisa air yang tadinya tak ingin wasis minum lagi namun setelah mendengar penjelasan Tanto wasis akhirnya memaksakan diri meneguk habis sambil meringis setelah merasa lebih baik wasis kembali mencoba mengingat kejadian demi kejadian yang ia alami dari awal sampai akhir ia menuntut tapi sebelum semua terrekam dalam memori otaknya ia dikejutkan dengan suara bising disertai gemuruh angin dari pohon besar yang berada di hadapan dua sosok lelaki bersorban dan lelaki muda cepat bawa temanmu masuk ke dalam satu perintah tegas dari suara nyaring sosok perempuan yang berdiri di samping bah toha menambah rasa tegang mencekat dalam diri wasis yang baru saja sebentar merasakan kelegaan sepintas wasis masih melihat ketegangan dan suasana mencekam tempat itu sebelum tanto memaksa mengangkat tubuhnya dan memapah masuk ke dalam namun dalam batin wasis yakin jika yang tengah terjadi di halaman belakang itu ada kaitannya dengan apa yang baru saja dia alami sekarang sekarang jadi urusanmu abah akan membantumu dengan doa seraut wajah tenang penuhi bawah dengan seolah senyum berkarisma menatap dan menepuk pelan bundak sesosok lelaki muda yang berada di sampingnya meski keadaan saat itu di halaman belakang tepatnya di doa sebuah pohon besar karena tinggi menjulang sangat mencekam namun tak tersirat sedikitpun rasa takut di wajah sesosok lelaki bersurban yang perlahan mundur menjauh dari tempatnya berdiri bersama sang lelaki muda memberi kesempatan pada sang pemuda untuk perampungkan urusannya sang pemuda sendiri hanya menganggup pelan menunduk sebentar dan kembali tegak berdiri menghadap pada pohon di depannya bersama dan itu dari arah pohon angin kencang kembali bergemuruh kencang mehembaskan daun-daun dan ranting kering yang berguguran ke tanah tak hanya itu satu hal nafas kemudian dari balik pohon tua yang tinggi menjulang bau gosong menyengat tiba-tiba tercium pekat menjadi awal kemunculan puluhan siluet hitam melayang dan berdiri mengelilingi sang pemuda kini nampak jelas wujud dari puluhan sosok yang sudah tegak meski hanya terpapar cahaya redup dari lampu teras wujud layaknya tulang belulang tanpa daging terbungkus kulit hitam hanya saja mata sosok-sosok itu tampak putih rata menyorot tajam pada sang pemuda ketegangan terlihat dari wajah sang pemuda walaupun tak tersirat rasa takut saat dirinya harus berdiri sendiri menghadapi puluhan makhluk mengerikan padahal di belakangnya di dalam teras nampak tiga sosok laki-laki dan sesosok perempuan ikut menyaksikan dari keempat orang itu hanya wajah sosok perempuan berkebaya hitam dan bersanggul tampak menggurat kecemasan sebab dirinya tahu yang tengah dihadapi sang pemuda bukanlah makhluk sebarangan tapi dirinya juga sadar jika yang mampu memusnahkan makhluk-makhluk tinggi hitam itu adalah sang pemuda dikarenakan dalam darahnya mengalir darah pancer dari dua terah besar yang menjadikannya seorang geteh pengharap duh kusti lindungi dan bantu anakku hukumamnya lirih saat melihat puluhan makhluk tinggi hitam mulai berkelebat mengerumuni sang pemuda sang pemuda sendiri yang tak lain sanjaya terlihat tak bergeming ia masih tegak berdiri menyungging senyum sinis meski aura hitam pekat mengelilinginya sejenak suara gemeretak panjang mengeluarkan percikan-percikan api membuat hawa sekitar panas suasana semakin mencekam manakala sanjaya mengeluarkan sebilah keris bergagang kepala naga bermata batu hijau riu ramai sesaat halaman belakang dimana kilatan-kilatan hitam saling bertemu berbenturan menimbulkan suara gemuruh angin semakin berlembus kencang menyamarkan pandangan ketika sosok-sosok jangkung menjadi siluet-siluet membentuk gumpalan hitam berkabut bergulung-gulung mengurung sanjaya tak lama setelahnya hawa panas tiba-tiba begitu kuat menyengat yang disusul satu dantuman keras terdengar saat gumpalan-gumbalan hitam pecah dan memudar menjadi bayang-bayang kelegaan sejenak terpancar dari wajah merah sanjaya melihat puluhan sosok jangkung hitam yang mengeroyok nyasirna namun itu tak bertahan sampai lima tarikan nafas sebab sebentar kemudian berada kabut-kabut hitam lebih tebal dan pekat muncul bersama liringan bola-bola api memancar putih dan menghantam sanjaya sanjaya terpekik terkejut dengan kekuatan besar dibalik bola-bola api itu hingga saat kembali benturan tak terhindari tubuh sanjaya terpental jauh kebelakang wajah sanjaya kini terlihat pucat matanya nanar menatap gumpalan kabut hitam yang dikelilingi bola api berubah dalam sekejap menjadi satu sosok hitam yang tingginya tiga kali dirinya sosok dengan sepasang mata putih rata sebesar kepalan tangan terdengar mengeram berat seperti sedang menahan sebuah letupan amarah jahanam takkan kubiarkan siapapun menghancurkan jenggoloku termasuk kamu hei anak manusia keras menggelegar suara bentakan dari sosok yang menatap nyalang pada sanjaya bukan hanya sanjaya saat itu terlihat panik tapi juga pada ketiga sosok yang berdiri menyaksikan dari teras hanya satu wajah yang terlihat masih tenang wajah dari seorang lelaki berbadan tegap yang terhitung dan memiliki gelar ahlul baik sanjaya perlahan bangkit setelah mengusap darah yang keluar dari bibirnya rasa sesak serta nyeri di dadanya seolah tak terasa lagi ketika mendengar amarah sosok mengerikan di depannya ia kembali menggenggam erat keris kecil berkepala naga yang berada di tangannya bersiap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya sanjaya teteskan darahmu pada keris itu cepat sedikit terkejut sanjaya mendengar suara melengking di belakangnya suara yang sangat ia kenal milik ibunya seketika mengingatkannya akan pesan awal sebelum ia dan ibu serta sang ahlu baik gurunya datang untuk mebebaskan rumah prabon yang dijadikan jenggolo oleh sosok jerangkong yang kini ada di hadapannya sadar akan hal itu sanjaya mundur dua langkah lalu dengan setengah memejamkan mata ia menggoreskan ujung keris pada tangannya seketika darah merah mengalir dari bekas goresan walau tak deras namun cukup untuk membaluri ujung keris hingga pada lekukan ketiga tawa keras dari sosok hitam sesaat menggema melihat kesiapan sanjaya dengan sebilah keris kecil lawean lengan yang sejatinya milik ibunya tanpa menyadari jika keris yang kini telah terolesi darah dari sang ketih pengharap mengandung sebuah kekuatan luar biasa dengan diawali bentakan dan teriakan keras sanjaya berlari maju ke depan sambil mengunuskan keris kilat-kilat kuning keemasan seketika memenuhi dan menerangi tempat sekitar berasal dari keris lawean lengan yang disabetkan sanjaya kini riuh desingan angin bercampur kilatan berasap kembali memenuhi halaman belakang entah berapa kali letupan-letupan kecil terjadi saat kilatan keemasan menghantam gumpalan hitam yang melindungi tubuh jangkung sosok jerangkong sampai akhirnya di satu kesempatan sanjaya yang tepat berada di depan sosok jerangkong menerjang kencang dengan hulusan keris ketubuh hitam jerangkong seketika itu asap hitam membumbung tinggi sebelum suara layaknya ledakan dan drama terdengar keras membahana sampai meletarkan sekitaran halaman jeritan tak kalah melengking juga sebentar kemudian menyusul saat uri ibu sanjaya melihat sang geteh pengarep anaknya terpental jauh dan terguling-guling saat itu juga uri berlari mengampiri sanjaya laluri sebagai seorang ibu seketika tergugah mendapati anaknya terkapar berlumur darah tangis uri tak mambut terbendung saat mengusap darah yang keluar dan mengalir dari bibir dan hitung sanjaya sejenak uri menolehkan kepalanya mendengar suara lantunan kalimah suci dari ahlul baik yang memang ia percayai sebagai penuntun anaknya lenguhan juga sebentar terdengar dari sanjaya yang mencoba bangkit dari pangkuan ibunya apa ini sudah berakhir diri suara sanjaya bertanya sudah nak makhluk itu sudah kembali ke asalnya kelegaan seketika memancar dari wajah sanjaya mendengar jawaban sosok yang sedikit demi sedikit telah menuntunya keluar dari garis hitam leluhurnya akan tetapi baru saja sanjaya yang berjalan tertati dengan dibantu ibu dan gurunya baru memasuki teras mereka dikejutkan satu teriakan dari dalam buru-buru ketiganya masuk dan memastikan yang terjadi sesaat ketiganya terhenyak melihat Tanto menangis pilu di samping sebu juru tubuh membiru yang tengah di pangkung mbah toha tubuh itu kaku meregang matanya melotot mendongak ke atas seolah merasakan sakit luar biasa sebelum nafasnya terputus Fandi Tanto Tanto sudah berhasil dihancurkan oleh Sanjaya namun harus dibayar nyawa Fandi sahabat Sanjaya wasis yang belum sepenuhnya pulih terlihat bibirnya bergetar melihat sahabatnya meninggal dengan tragis air matanya deras mengalir tanpa ya sadari jiwanya sangat terguncang saat itu hingga hanya isakannya mampu keluar dari tenggorokannya rupanya iblis itu tak mau melepas dan ikut membawa pergi submana Fandi ucap mbah Toha yang baru saja selesai mengatukan kedua mata Fandi untuk sementara kita urus jenazahnya dan urusan rumah ini tolong kosongkan dulu selama 41 hari setelah itu insyaallah saya sendiri yang akan membersihkannya dari aura hitam lainnya sang ahlul baik sejenak menarik nafas panjang setelah berucap kemudian menatap tubuh Fandi yang sudah tak bernyawa sembari melantunkan doa membuat yang lain terdiam mengamini penulis berkata untuk seri jangkong penulis akhirnya sampai disini mohon maaf atas kekurangannya sampai ketemu dalam seri berikutnya Sencokolo setelah melampungkan rogoh nyawa dalam getih pengharap dan saya admin unduk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apresiasi setiap tingginya buat mas rupa fakih dan tentunya makasih banget teman-teman udah setia nyimak kisah ini disini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di fakta sejarah selamat menikmati 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 Terima kasih.